Pemirsa, sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi gerakan Seribu Lilin sebagai bentuk simpati tewasnya Angeline yang dibunuh secara kejadian Pasar Bali. Sejumlah anggota polisi pun ikut dalam gerakan ini. Selain menyalakan Lilin, Masa juga menggelar doa bersama dan tabur bunga. Mereka juga melakukan orasi sebagai bentuk kepedulian terhadap Angeline. Aksi ini diikuti sekitar 80 orang dari berbagai elemen masyarakat. Selain anggota polisian, sejumlah perwakilan dari Satgas Pelindungan Anak Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta, dan Komisi Nasional Pelindungan Anak juga ikut dalam aksi tersebut.